Julukan Kota 1001 Goa saat ini sudah melekat pada Kabupaten Pacitan. Meski sudah melekat dan banyak terpampang di lemak kota, namun julukan tersebut belum dibakukan secara hukum. Dan benarkah ada Goa sebanyak 1001 di Pacitan? Berikut liputannya untuk Anda. Sebutan Kota 1001 Goa melekat pada Kabupaten Pacitan. Tak lain karena banyaknya lubang alam yang masuk ke permukaan tanah di seantero wilayah. Hal itu salah satu ciri khas daerah Kars atau Batuan Kapur. Istilah munculnya sebutan kota 1001 Goa ini antara tahun 2004. Konon pencetusnya bernama Almarhum Surodo Jati Wasisto Indrawaluyo yang dikenal sebagai pejabat senior di lingkup Pemkap Pacitan. Kepala Bidang Kebudayaan disebut Parpora Pacitan Johan Perwiranto menuturkan sebutan kota 1001 Goa muncul tanpa sengaja. Wacana itu diutarakan Almarhum Indro kalah mengobrol bersama beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Pacitan saat itu dengan gagasan kota 1001 Goa. Rupanya gagasan yang dilontarkan Indro ditangkapi positif Segda Sujiman. Meski belum dibakukan secara hukum, namun jargon itu terus diperkenalkan di banyak kesempatan, bahkan satu persatu tulisan juga terpampang di langmak kota. Di alun-alun Pacitan itu di, apa iya lah, di launching, di launching bahwa Pacitan itu adalah kota 1002. Itu sudah di launching. Berjalannya waktu, mungkin berapa ya, tiga bulan atau empat bulan, lima bulan itu, ternyata kota 1002 itu sudah dipakai pulban. Akhirnya untuk biar tidak sama dengan pulban, itu ditambah satu. Jadi kota 1001 Goa. Ya waktu itu kan, saya juga, ok ya, memberikan sebuah saran waktu itu kepada al-maklum Pak Indro. Waktu itu kan, kalau memang sudah dipakai, ya kita tidak usah pakai. Jadi lebih baik kita cari istilah yang lain, jangan ditambah satu. Jangan ditambah satu. Malah saya juga berkelakar juga dengan Mas Indro. Waktu itu, masalahnya 1001 itu identik dengan mimpi. 1001 mimpi kan gitu. Ya akhirnya, Mas Indro juga, waktu itu juga harus juga popo. Kita tambah satu saja. Akhirnya perbedaan dengan tuban itu. Kalau tuban 1002, di sini 1001 Goa. Tapi ternyata tuban itu juga tidak bertahan lama. Kota 1002 itu, karena memang di sana lebih terkenalnya adalah tuban Kota Wali. Untuk diketahui, Goa Gong memiliki panorama khas berupa stelaktit dan stelagmit yang masih aktif. Bahkan keindahannya disebut-sebut teratas di Asia Tenggara. Sedangkan Goa Tabuhan memiliki kekhasan lain. Bebatuan di dalamnya jika ditabuh, dapat menghasilkan harmoni layaknya musik gamelan. Edwin Aji, JTV, Pajitan.